Halo Welcome back to my channel dengan saya Iqbal disini di video kali ini saya mau buka unboxing sekaligus review apa itu ayo kita buka sama-sama ini saya dapat kiriman paket bukan kiriman jadi belilah dari di jdid ya dari Kevin Kelvin nomor 081316451916 Kota Jakarta Barat Alamat Glodok Orion Plaza Lantai 3 Blok S nomor 40 Blodok Plaza 1.1 Jalan Pinang Sia ya Pinang Sia Raya 6 Taman Sari Kota Jakarta Barat dikirim ke Bandung sama saya Oh JNT Express Brazil Oke kita buka dan isinya adalah yang gimana ya Oh ya Oke weh Seperti ini saja Ini saja Nah Nah Wah Kelihatan ya wah Hehehe Lari dari sini ya Hahaha Satu unit Oh Udah kelihatan kan tulisannya Oh Alright Satu unit A monitor series Professional wireless State monitoring Sistem original Product Made in China Designed by Asli Hehehe Ini mah untuknya mah Tampak belakang Ini Juga tulisannya seperti ini Biar anu asli monitor Professional Wireless State monitoring Sistem original product Made in China Sama seperti ini Untuknya Wih ada gambar gitaris lagi penyanyi Jadi ini State monitoring Kita buka aja Langsung Kardus Biasa Ini Terbuat dari kardus Kardus padamu nyawa Dan Oh Apa ini isinya sudah Tidak ada lagi Taruh saya dulu Dan seperti ini Nah Ada tulisan brandnya Asli Artcase Terbuat dari Plastik Tuh Seperti itu tuh Bentuk itu Lebih jelasnya Oke kita buka saja Ini ngebukanya Dari atasnya ya Gagangannya Di atasnya ada Bukaannya Ada tulisan aja ini Oh ini model E-Monitor Seriar number 2022 011 830 Ini apa ini Oh ini frekuensi juga Paling ya 620 650 MHZ Kayaknya disini ada juga Oh di kotak ini ada juga nih Nih kotaknya Sama tuh tulisannya Ya Oke kita buka Set Dan isinya Apa aja dalam No Oke Lihat dulu Ada Manual book Manual book Oh ada juga kartu garansi ini Kartu garansi manual book Berbahasa Berbahasa Indonesia Garansi 1 tahun Untuk jasa servis tidak termasuk Per part Ticker Power Ampli Bukan lah ya Kartu garansi Manual book Nah ini Nah ini Ketunjuk-ketunjuk pemakaian Nah Seperti ini Oke Tendak Aka berubur dikit ya Gini ya Manual book 1 Terus juga Ini ada Oh ini ada kabel Kabel jenis Akai 2 Nah 2 2 Panjang sih gini Wah 1 meter lah Ini Akai Ini juga sama 1 meter Kita menggunakan dulu 2 buah Akai Ada tulisannya Low noise cable High gear Hike Hike Inilah Mono 2 Ini ada antena Sepertinya Antena dari receiver ini Untuk receiver Antena Terus Yang besi-besi dulu Ini kayaknya besi-besi nih Oh ini Ini Oh ini paling Penyanggah lah Penyanggah Ah iya bener Kayaknya Saya tidak tahu Ternyata 2 buah Metal Benah hitam 2 Terus Dikasih baterai Baterai A2 Golden Power Gini Wah Ini Biar nggak jamuran Silikah Ini juga Ada ini Penyanggah lah Apalah sih Penyanggahnya ya Biar rendah Kemana-mana Penyanggah dari Metal Sama Ini Terus Ada Berapa baut ini 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Terus apa lagi Nah Yang kecil-kecilnya dulu Ini juga sama Sama lah ini Penyanggah juga ini Metal Dan Ini adapter lah Sepertinya adapter Nah ini adapter Model HB HB E 0 12 13 50 60 input 100 240 volt 55 60 HZ 0,2 ampere output 13,5 volt adapter Satu Adapter Ini dulu Wow Ini Airnya Buat di telinga nih kayaknya Nah Oh Oh Secara terpisah wak Ternyata Bentar Oh Seperti Bagus Bentuknya ini Oh Seperti Ini Kayak Anyaman gitu ya Warna hitam Terus Ini Buat di telinganya Ini Dan Ini jacknya Ada Penutupnya nih Pengamannya Stereo Dan Ini Untuk yang di Telinganya Ini Masangnya Ini Ini Nanti kita ya Pasang sama-sama Dan Di Dalamnya itu Bentar Bentar Itu Dua buah ya Dua buah Dua Dua biji Setah Dua biji Terus Ini Apa ini Oh Bentar Kayaknya Ada cadangan buat Oh Oh Ini Jatuh Maaf Taret Buat yang telinga Ya Siapa tahu Kalau rusak Ada cadangannya Berapa biji Ini Satu Dua Tiga Oh ada empat wah Ada empat biji Nah Cadangannya Lumayan lah Empat biji Masukin lagi lah Biar tidak kemana-mana Diamankan dulu Oke Apa lagi Masukin aja dulu ya Biar tak kemana-mana Gak ada lagi Dan ini dia Oh ini dulu lah Kayaknya ini antena nih Oh Oke Ini antena Karet-karet Dua Buah Antena Untuk Transmiternya Ini Wah Nah Segini nih Untuk ini Dua Nih Setap Ah Lihatannya Dua Lumayan Panjang juga Dua antena Dan Ini dulu yang kecil dulu Ini adalah Receivernya Ini yang dipegang oleh Musisi atau penyanyinya Ini bentuknya Dua Dari Dari Bapak ini ya Kayak Carbon lah Bukan besi yang Plastik lah Ini ada Buat di pinggang Dan di depannya ini ada tulisan Astri Di sini ada IF RF Oh ini Sepertinya Sinyal Buat Left Right L Kiri Dan kanan Dan Indikator Buat Baterai Sudah Dan Ini dia Yang paling gede sendiri Sepertinya Oh Oh Ini dia Transmiternya Seperti ini Terbuat Metal Di sini juga di belakangnya ada dikasih stiker untuk serial number nya sama kan Dari Cardus Heartcase Dan Kotak Ok Sudah Ada Sudah Sudah Ada lagi Ini Heartcase Seperti biasa Bagus kok Ok Sekarang Kita Coba Lihat Apa aja Review Dari Receiver Untuk bagian belakang ada Gambar Batray ya posisi baterai terus juga ini rekesisinya depannya ini ini e-monitor resmi monitoring system tadi sudah dijelas dikasih tahu ini indikator buat baterai tulisan brandnya di sini ada ini buat antena nanti antena ini on-offnya ini ya on-off jadi sekaligus volume yang bagian atas yang bagian atas bagian bawahnya ini peningnya ini pening ini ke left kiri kanan right tengah balance dan sebelah sini ini buat phone phone nya oke satu dan bagian transmiternya di bagian belakangnya dulu kita nah ini input biasanya kan eh kalau wireless wireless kayak mikrofon ataupun instrumen wireless ini fungsinya ke output ini input jadi dari luar masuk ke sini dan menerima di sini di transmitter input 2 ini berbentuk akai juga double lah ya sama berbentuk Canon atau XLR ini right ini light ini antena dua antena antena A antena B tulisannya terus disini ada waran pistol ya original product pro audio system ini loop out Oh ini mungkin dari luar setelah apa mungkin kita handphone lah di dikonekin kan ke sini dikonekin hahaha dan sebelahnya untuk colokan adapter ini bagian belakang untuk bagian depannya di sini ini powernya terus ini volume buat font ini biasa langsung ke sini agar bisa juga untuk memonitor mungkin memonitor yang memakai ini resepernya ini jadi biasanya mungkin on main kah ya kayak gitu-gitu terus di sini ini untuk yang penerima volume penerima volume penerima depan tersebut ini ada indikator IR IR sepertinya infrared jadi biar bisa mensinkron kan ini juga disini nanti Oh iya disini belakang ini maaf ini Oh ini ada ada ST stereo mono bisa dicek nah ini mau stereo ataupun mau mono disini juga ada infrared nanti disinkronkan antara transmitter ke receiver terus ini ada knob buat menu select ya mungkin kita Nyalakan aja ya biar lebih tahu menu select ini mungkin channelnya channel frekuensi dari seperti ini nah seperti ini Wow oke nah seperti pada umumnya ear monitor ini berfungsi bisa jadi sebagai pengganti dari floor monitor untuk penyanyi ataupun yang ada di atas panggung karena biar mereka bisa enjoy lah maksudnya lebih fokus kalau pakai ear monitor karena diletakkan di telinga terus juga untuk jarak tempuhnya kurang lebih 80 meter mungkin kalau panggung-panggung gede bisa lah ya ke mana-mana jadi leluasa lebih leluasa kadang-kadang kalau floor monitor di tempat itu aja nah ini saya gunakan untuk saya main gitar karena memang saya membutuhkan kejelasan ya kontrol tune untuk main gitar saya terus juga kebutuhan untuk saya performkan banyak lagu tuh terkadang saya dah hafal lagu jadi ingat lagu cuman dah hafal ketika pada saat ini main lari kemana lari kemana nah saya membutuhkan ear monitor untuk mendengarkan lebih jelas agar bisa oh ini kesini 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 gitu jadi saya nggak terlalu hafalan terus juga apalagi ya sementara itu sih untuk drummer juga nih cocok juga buat biar biasanya buat sequencer jadi nggak lari temponya oke kita coba pasang dulu ya pertama kita pasang dulu antena dari transmiternya antena apakah ada tulisan-tulisan ini antena A antena B Oh tidak ada berarti bebas aja ya ini cara pasangnya tinggal di dicolokkan colokin kita cari nah ini celok baru diputar untuk mengunci nah ini kelihatan ya kelihatan ya kelihatan hehehe terus sama satunya juga oke kita kunci nah sampai kelihatan 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 nah ini biasa bisa dipasang di FOH jadi soundman juga bisa mengontrol di bagian headset ini gambar headset jadi apakah jelas di sini begitu ini di bagian receiver kita pasang antenanya juga mana tadi antenanya jadi wal kenapa kenapa berkembang di mana-mana dia oh iya sabar Bang Noah oh ini dia hahaha ini bentuknya seperti ini 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 dipasang seperti ini tinggal diputar aja ya bagus kuningan nah udah selesai headsetnya akhirnya MEstart kelihatan kelihatanieben lah oh ini ada dua pin di dalamnya dia di colokin dia di colok kan kendal tinggal pasang ke sini di colokan Oh kenapa ini aku kebalik ya saya Oh kenapa saya takut-takut ini ya takut patah ya ah ini pasangnya gini nih nah gini nih sama juga satunya juga seperti ini ini lihat enggak wakil awalnya hai 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 nah pasang lah bener nggak sih deh Oh iya benerlah nah Oh rapet kok ini begini ya Nih nih nanti kita zoom nanti dan ini kok khusus gini nah ini dibuka ada lumayanlah pengamannya nah tiba-tiba di masukin ke sini dicolokin dicolokkan nah paslah pon oke belum kita nyalakan oke adaptornya mana ini dia panjang kabelnya berapa nih ya saya enggak nah lumayanlah ya panjangnya segini adaptor kita colokin dulu selesai lakinya di sebelah ini tinggal untuk menyalakannya Oh sudah tetap-tetap menyalakannya kita akan lama nah keluarlah ini kita coba cek dulu ini ya ya bagian menu select kita pencet Oh ini bisa memindah channelnya ada berapa channel 16 ya 3 4 5 6 7 ada 16 channel ya bener 16 channel terus lagi Oh ini menu stereo mono Oh iya mix mono satunya Oh ini frekuensi high low high low high terus udah udah ada lagi oh enggak ada lagi oke terus cara menghidupkannya ini kita buka dulu ini masukkan dulu baterai kita masukkan baterai ada baterai ada baterai tadi ya ini lah bagus ke baterai oke kita pasang sesuai gambarnya tadi ada gambarnya sih oh ya oh ini plus dibawah yang sebelah kiri sebelah kanan plus di atas balik nah nah cara mensinkronkannya oke kita hidupkan dulu ya ininya ya ininya kita hidupkan dulu yang bagian ini ini nah dia ada indikator seperti itu ini menyala LR nya terus indikatornya berapa persen nih 50 persen baterainya lumayan lah setengah baterai hadiah terus cara mensinkronkannya kita tempel dulu ke kent nah itu berkedip gambarnya berkedip dan kita dekatkan saja ayo 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 wah sudah nah berarti sudah sinkron kita dekatkan ini infrared sama setunya oke terus kita mengetahuinya bagaimana untuk kabel akai ini aja kiri pakai ya jadi kita colokin dulu di kabel akai di bagian inputnya input dari transmitter eh receiver nya bagian belakang ini dua nah ini juga satunya dua oke kita lihat apakah menyala nah ini bagian L kirinya oh jelas lah ya nah ini seperti ini nah ini itu aja kita bagian R nya nah begitu wala berarti sepertinya udah selesai wala ya tidak ada lagi gampang sederhana untuk harga teman-teman bisa cek di toko online banyak kok terus juga untuk kualitasnya saya rasa kita nanti cek sama-sama lagi ya untuk video selanjutnya kita cek di bagian cek kualitas jarak tadi kan 80 meter katanya ya oke sementara itu aja dulu untuk unboxing dan review dari IR IEM in-air monitor state tipe wireless darinya as-helay as-helay mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan juga menghibur saya sarankan bagus lah makanya ini juga biar nikmat kenyamanan main juga karena saya untuk perform coba cari nyaman dulu lah mencari solusi untuk diri sendiri gitu ceritanya sementara itu dulu kalau ada salah kata-kata saya minta maaf ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan saya minta maaf terus juga ada masukan-masukan dari teman-teman yang lain silahkan di kolom komentar dan juga itu sangat membantu buat channel ini tetap berkembang terus juga ada pertanyaan ataupun request-request yang belum saya bawakan sabar dulu ya nanti saya bawakan dan juga saya akan membagi-bagi dulu jadwalnya seperti apa sementara itu saja saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih